Intro So, what is the wealth management exactly? Jadi ketika ditanya, apa sih wealth management? Kalau kita translate kan ini kita bilang pengelolaan kekayaan. Perjemahan kasarnya adalah seperti itu. Sebenarnya it's not actually that. Kalau di kita, kita definisinya itu adalah wealth management itu covering 4 area. It has to cover this 4 area. Number one, financial planning. Artinya kalau kamu bilang apa itu wealth management, nomor satu, kamu itu bikin planning. So, it's not like out of mind. Tiba-tiba kamu bilang besok pokoknya saya mau beli saham. Apapun yang terjadi, pokoknya saya mau bilang masuk. Karena semua orang bilang, wow tax amnesty, everything, saham akan naik, saya beli besok. That is not wealth management. Jadi, you have to have a plan. Number two, ada support dari financial product and services. Number three, approachnya itu dilakukan secara sistematis. Kenapa sistematis, we are very particular about this. Karena banyak sekali orang, the way they approach investment is like the way they approach gambling. Bisa ngerti gambling, gambling itu apa? Based on conviction kan, pokoknya I'm feeling lucky today, saya merasa saya beruntung, saya beli. Besok feeling saya nggak bagus, saya jual. Itu kita bilang itu adalah approachnya itu tidak sistematik. Nomor empat adalah, ada goals. Jadi, you cannot do investment just for the sake of doing investment. You have to do it with a goal in mind. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena that will define whether you can be disciplined in the process or not. Tadi kan Dian ada sebut tentang process ya. Gen Y katanya tidak appreciate process. I don't know. Jadi, katanya millennials itu tidak appreciate process. Jadi, menurut saya, kalau kita bilang you don't want to do this, you have to follow the process. There is no instant thing on this. Oke? So, the four area. Any questions? Angkat tangan ya. Oke. Stepnya itu, secara high level, kita akan kasih tahu. Nanti kalian akan dikasih kayak hand out-nya. It's a simple hack version. Jadi, kalau kamu mau coba melakukan ke diri kamu sendiri, stepnya itu seperti apa. Nomor satu adalah mengenari profile. It sounds complicated, but it's not. Nanti saya akan kasih lihat contohnya. It's very easy. Dan nomor dua, determine financial goal. Setelah tahu kamu itu orangnya seperti apa, set a goal. Habis set a goal, then calculate. Jadi, saya suka pakai contoh yang paling relevan itu kayak misalnya, know your profile. Kamu profile-nya seperti apa, determine financial goal. Kalau saya ilustrasi kayak saya orang Jakarta, saya mau ke Bandung. Habis decide itu, di-calculate. Bikin hitungan. Lewat puncak, lewat tol, atau lewat jalur apa, naik kendaraan apa. That is what we call calculate the difference between fund and rate return need. Jadi, bikin perhitungan. Kemudian, nomor empat adalah found a suitable investment solution. Jadi, cari solusi yang cocok. Know your profile. It's very simple. Kamu cuma perlu tahu, kamu itu life stage-nya di mana? Baru selesai sekolah, atau mulai kerja. Kerjaan kamu sudah mulai established. Artinya, kalau misalnya kamu karyawan, kamu sudah dapat promosi. Kalau kamu adalah entrepreneur, bisnis kamu sudah relatifnya ada usianya dan mulai established. Dan next stage-nya itu adalah, whether you're single and become the affluent type. Artinya, sudah mapan. Atau kamu menikah. Artinya, kamu punya keluarga. Karena, di stages, we already do the research. Dan setiap stages ini menentukan how you form your strategy. It's very straightforward. It's very simple. Sometimes, people underestimate this. Masa segampang itu sih? Keliatannya gampang. Dan memang gampang. Di belakangnya ada proses ribetnya. Tapi, proses ribetnya kamu tidak usah terlalu pusing. Karena that's why, that's where financial advisors came in. Ada orang yang akan bantuin kamu ngurusin ini. Oke? The next visual I want you to see adalah cycle. Jadi, ketika kita bilang melakukan financial planning atau wealth management, kita selalu bilang itu ada cycle-nya. Cycle nomor satu itu adalah, you want to grow your asset. Jadi, kamu punya uang, kamu mau kembangin. That is the growth stage. Setelah kamu berhasil melakukan itu, next step-nya itu adalah, you want to preserve and protect. Artinya, setelah dia tercapai, kamu tidak mau itu asset yang kamu simpan capek-capek, itu hilang atau berkurang, kan? So, it's to preserve and protect. Next adalah, how you utilize. Cara pakenya. Dan, yang terakhir adalah transfer. Jadi, kalau kita simplify, biasanya orang antara usia 20 tahun, sampai usia 40-45 tahun, dia itu suggest-nya di sini. Growth. Artinya, nabung, mengembangkan asset. Whatever you're doing. Karena you're doing business, it's fine. You're working, it's fine. But you have to understand which stage. Karena stage-nya apa menentukan your priority and your investment vehicle. Ada orang yang dia pintar sekali ngumpulin uang dan pintar sekali ngembangin uangnya. They're doing extremely well. Tapi, after a certain stage, can you imagine you're 45? Kamu udah akumulat asset selama 25 tahun. Jadi, udah kerja 25 tahun. Usia kamu sekarang 45 tahun. Kemudian, kamu bilang, it's time for me to start using my money. Dan, kalau kamu nggak ngerti cara melakukan asset preservation and protection, something happen, you choose the wrong investment vehicle, then your investment fell, collapse. Yang terjadi adalah, kamu itu rugi besar. Dan ruginya itu akan very painful. Kenapa? Karena at that time, your asset is already quite sizable. Ukurannya udah lumayan besar. Ya kan? So, it's very important. Then, next-nya adalah cara pakenya. Ketika kamu udah mulai pakai aset kamu, uangnya itu harus ditaruh di mana? Cara kelolanya itu seperti apa? Itu ada strateginya. And then, the last thing adalah, when you want to prepare for the next generation. Ketika tadi saya cerita tentang setting your goals, kenapa setting goals itu penting? Karena ini menentukan how disciplined you are. You have to know. Ketika kamu mulai bilang, saya mau belajar investasi, then tomorrow you say, I want to start investing. The question adalah, kamu mau invest buat apa? Saya mau kumpulin uang banyak. Banyak itu definisinya apa? Kemudian, kamu mau nabung berapa lama? Banyak sekali kita ketemu contoh kasus. Saya mau berinvestasi. Goals-nya nggak usah dipusikin. Pokoknya saya nabung dulu belajar. Belajar berinvestasi. One year later, market is doing well. Investment-nya doing very well. Performance-nya lumayan oke. Kemudian, iPhone 7 launch. Godaannya datang nggak? Datang. Jadi, barangnya datang. Goals-nya ada nggak? Nggak ada. Dia nggak set goals. Jadi, apa yang terjadi? Godaannya datang. Uang dicairkan ya. Investasinya ditarik. Larilah ke those kind of spending. Atau tiba-tiba temennya ngajak, ayo liburan yuk. Kita ke Australia. Godaannya datang. Kalau goals-nya tidak jelas, that is what's going to happen. Oke? Next adalah, kita bilang, like retirement plan, education, or protection. Jadi, there are various stages. Nanti di handout yang diberikan, itu kalian akan dapat lebih clear lagi. Stages-nya itu cara pilihnya gimana. This is what I was taught. Jadi, katanya, kalau kamu punya, mau belajar naik investasi, five number you need to remember. Kalau kalian bisa ingat lima angka ini, it gives you a very clear perception tentang cara memilih instrumen investasi. Nomor satu adalah 3, 4, 6, 10, 15. So, 3, 4, 6, 10, 15. Very simple. Apa maksudnya angka ini? Angka tiga ini adalah number one. Tiga ini adalah average inflation di developed market. Empat itu apa? Empat itu adalah expected return of risk-free asset. Jadi, kalau kita bilang, kalau kamu mau berinvestasi, minimum, kamu itu mesti ngalahin inflasi 1%. Jadi, kalau kita bilang Indonesia inflasinya 5%, your second number is how much? 6. Jadi, basicnya inflation, kamu tambahin 1%. Artinya, kamu harus tambahin inflasi dan kamu harus plus 1. Angka nomor tiga, ini adalah expected return of bond. Bond instrument, corporate bond. artinya, kalau kita bilang instrument obligasi, artinya company-company itu biasa dia untuk cari financing, dia keluarin surat utang. Dan surat utang itu ada expected return-nya. Jadi, kalau kita bilang corporate bond, develop market on average itu 6%. Jadi, kalau kita hitung Indonesia, tadi angka pertama kali itu kita 5. itu angka kedua, 6. Angka ketiga, 8. Ingat, kan kita tinggal tambah 2. Ini 5, ini 6, ini 8. So, kalau kamu bilang, kalau kamu udah ngerti konteksnya ini, Indonesia, average return-nya bond, itu adalah 8%. Pengalinya. Angka keempat, ini 10. Ini adalah historical return of S&T for the past 80 years. Jadi, kalau kita bilang 80 tahun terakhir, Indonesia tidak punya history sepanjang itu, equity market-nya. Makanya biasa benchmark-nya adalah Amerika. Amerika ditarik 80 tahun terakhir, rata-rata, kalau kamu berinvestasi di pasar saham, tingkat pengembalian yang kamu dapat itu adalah 10. Jadi, kalau saya balik lagi ke Indonesia, kita pelasin dua ya. Jadi, average-nya berapa? Ekspektasinya? 12. But basically, it's a source of financing for companies. Jadi, kalau perusahaan, ketika dia pertama didirikan, dia dapat uang dari mana? Dia raise capital. Keluarin saham, ya kan? Habis dia keluarin saham, kalau dia butuh short-term capital, dia pinjem uang. Pinjem uangnya dalam bentuk surat hutang, kita sebutnya obligasi. Di Indonesia, obligasi itu ada beberapa macam. Yang paling populer itu adalah obligasi pemerintah. Kemudian, habis itu biasanya ada lagi yang di-wrap, itu namanya obligasi korporasi. Oke? That is the high level. Jadi, makanya kita bilang, obligasi, ini definisinya, types-nya, government bond, country bond, corporate bond. Di Indonesia itu, yang paling populer itu adalah government sama corporate. Next, kita bilang, dia punya feature apa saja? Feature-nya itu ada, obviously, siapa yang terbitin obligasinya. Kemudian, face value, nilai awalnya itu berapa? Harganya berapa? Jatuh temponya kapan? Itu artinya, jangka waktu dari instrumennya. Kuponnya berapa? Tanggal berapa? Setiap kuponnya itu dibayarkan. Kuponnya itu kayak bunga, ya. Jadi, bunganya itu setiap tanggal berapa dibayarkan. Quality dari obligasinya. Tidak semua obligasi itu ratingnya sama. Kalau kamu kasih uang, pinjam uang ke pemerintah, sama pinjamin uang ke kajit, kamu lebih percaya sama siapa? Gak usah sungkan-sungkan. Pasti kamu lebih percaya sama pemerintah. Setuju gak? So, usually, government bond itu adalah highest rating. Dan itu dianggapnya itu adalah risk-free. Cenderung itu dianggap risk-free. Karena, it's very unlikely that a government will go bankrupt. Karena, dan ketika nasabah saya nanya, biasanya, terus kajit, kalau misalnya beneran pemerintah bangkrut, saya mesti gimana dong? Jawaban saya adalah, kalau sampai negaranya bangkrut, the bond is the last thing you worry about. Oke? Next adalah equity. Equity itu, secara teori itu adalah, seperti yang saya bilang, ketika company didirikan, dia butuh financing, dia tawar kamu option to become the owner. That's when you talk about equity holding. Oke? Nah, benefitnya itu adalah, biasanya orang cari untung apa, kalau berinvestasi saham. Satu, dia dapat dividen. Artinya, setiap tahun, perusahaan tutup buku, kita dapat untung 100 miliar. Dari 100 miliar itu, kita mau bagi rata ke semua pemegang saham. Dan kita bagi. Jumlah saham berapa? 100 ribu. 100 miliar, dibagi 100 ribu, masing-masing dapat berapa? Itu adalah dividen. Kemudian, return kedua, kita bilang capital gain. Capital gain apa? Ada certain company, yang dia itu, tidak membagikan dividen. Karena kenapa? Karena dia growing. Semua keuntungan, diinvestasikan kembali ke perusahaannya. Dan kamu untungnya apa dong? Kalau kamu sebagai investor, saya tidak dapat dividen. Untungnya apa? Biasanya, company yang tidak bagikan dividen, kita sebutnya adalah growth stock. Artinya, kalau keuntungan diinvestasi ke company-nya, company-nya makin besar. Setuju? Kalau company-nya makin besar, valuasinya itu akan makin tinggi. Artinya, harga sahamnya makin tinggi. So, you get money out of that also. Harga saham makin tinggi, atau kamu dapat dividen. Itu adalah basicnya dari stock. Resikonya apa? Investing in stock is risky. Tadi. Jadi, orang bilang, berinvestasi di saham itu risky. Kenapa risky? Karena perusahaan itu, setiap hari harganya itu bervaluasi. Income stock. Artinya, perusahaan-perusahaan yang sudah established, tiap tahun keuntungannya sudah stabil, diinvest balik juga mungkin generate value tidak terlalu besar. Jadi, perusahaannya bilang, rumah as well, kita share aja ke semua shareholder. Jadi, dividen didapatkan terus. Kemudian adalah value stock. Value stock itu artinya perusahaan-perusahaan tertentu, yang karena kondisi, dia itu valuasinya jauh di bawah dia punya actual worth. So, this is, kalau kita bilang value investing, Warren Buffett, pada pernah dengar? Ketika dia bilang value investing, this are the type of stock. He actually target. And it's damn difficult. So, unless you are as smart as Warren Buffett, biasanya kita nggak suggest kamu itu strategi investasinya ngincer value stock kayak gitu. There is another way. Oke? Nah, bagian yang terakhir yang saya cover di sini adalah mutual fund. Sebenarnya mutual fund itu apa? Mutual fund itu adalah kumpulan dari orang-orang yang saya akan bilang secara high level tidak punya waktu atau tidak punya skill set untuk mengelola dia punya investment portfolio sendiri. So, what happen adalah, contoh adalah orang-orang di sini, kurang lebih ada 40 orang. 40 orang di sini, kita sama-sama bilang, aduh, daripada kita yang investasi sendiri, nanti pilih company, research, segala macam, it's very tiring. Why don't we just pull off one? Kamu kumpulin uang kita masing-masing 1 juta, kita bayar 1 orang untuk run the portfolio. Mutual fund is basically like that. Jadi, orang-orang yang kumpulin uang, bayar 1 orang untuk kelola. Bagusnya apa? Bagusnya artinya kamu diversified. Setuju? Mungkin kamu untuk beli saham tertentu, kamu mesti put capital banyak. Kalau kamu mau punya 10 saham, kamu kalau sendirian mungkin nggak bisa beli. Tapi kalau ada mutual fund, you can do that. Karena full of funds, uangnya jadi banyak, orang yang kelola itu dia bisa decide, saya mau pecah ke 50 jenis saham, bisa. Kalau saya pecah 50 jenis saham, bagusnya apa? Resiko saya ter-diversifikasi. So, once stock goes down, I still have 49, who is doing pretty much well. Jadi, overall itu research and spread. So, that is the basic concept of mutual fund. Ini kadang-kadang kita ngomong sama customer. Ada customer saya yang umurnya, biasanya orangnya umurnya udah banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tanya, menurut bapak, investasi apa yang paling menguntungkan? Beli emas. Dari dulu, emas itu harganya naik. Ya, dia orang yang lahir tahun 50-an, 40-an ya. Understand your profile, do the simple math. Nanti di handout itu akan dikasih tahu, cara hitungnya. Kalau kamu mau minta bantuan, bisa ngomong sama teman-teman kita. Dia bantu kamu hitungin, hitungannya very simple. What is your expected lifestyle, when you retire? Jadi ketika saya pensiun, kira-kira saya spending per bulan saya, saya mau kayak gini. Buat gue itu hidup nyaman. Nah, kita bisa hitung, kalau kamu mau hidup nyaman di usia pensiun kamu dengan spending level segitu, kita hitung inflation and everything. How much money you need to save now? Dan, most of the time, solusinya adalah bukan dengan choosing the most conservative vehicle. Karena kamu bisa lost a lot of opportunity. Jadi, conclusion, And then lastly, ini saya kasih pesan terutama untuk the entrepreneur one. Kalau employee, usually you're okay, you're covered by your company. Tapi buat entrepreneur, you have to be able to manage your risk. Jadi, kalau kamu kerja sendiri, kamu itu harus punya coverage, asuransi. Itu sangat penting. Karena you never know, something bad happen, ya, accident, atau kamu jatuh sakit, atau apa, you need insurance to cover for yourself. Oke? Ada pertanyaan nggak? Yes, Adi? Kenapa ada orang yang masih memilih obligasi, Pak? Memang keuntungan yang seperti itu. Kalau misalnya dikatakan low risk, itu kenapa? Kalau apa, kalau obligasinya yang swasta, bukan diberikan. Yang kedua, apakah betul property itu pasti selalu menguntungkan, Pak? Jadi, menurut Bapak seperti apa, dan apakah kita bisa membaca peluang-peluang di situ, Pak? Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, mungkin saya jawab, kalau memang saham bagus, kenapa orang masih pilih obligasi? Tadi, Adi masih ingat, saya ada kasih tentang ini, wealth management cycle. Jadi, cycle-nya kan ada growth. Protect, reserve, utilize, transfer. Jadi, kamu bayangin, mungkin sekarang, very difficult to visualize. Tapi, kalau stage-nya kamu sekarang, kalian sekarang, stage-nya obviously adalah growth. Setuju? Saya mau akumulasi sebanyak mungkin. But imagine when you're 45, you're 50. Kamu udah punya down the road, usia pensiun di sini 55 tahun, misalnya, kalau kamu kerja ya, 5 tahun lagi, kamu akan pensiun. And you have a very big exposure on the equity. And you look at equity, tadi kita tarik 10 tahun, bagus ya, tapi di tengah jalan kan begini ya, Adi ya. Jadi, sekarang kalau kamu punya exposure 5 tahun lagi, kamu akan pensiun, you will seriously consider to rebalance. Jadi, harusnya kamu itu bagi, cadangin bagian yang memang kamu ambil jauh lebih stabil. Karena kalau obligasi ya, dia tiap 6 bulan, dia bayar kupon. Nggak seperti saham, yang harganya bisa naik turun. Jadi, orang akan naturally akan bagi seperti itu. Jadi, I hope that answers your questions ya. Jadi, it's about your profile. Investasi yang syariah, apa aja itu? Karena, apakah semua investasi lagi itu ada bentuk yang syariah-nya? Ada? Investasi yang syariah, terus pernah juga dengar dari temen yang udah ramai sudah segera saat itu tentang ada prospektus. Saya mesti ngerti prospektus itu isinya tentang apa dan bisa situasi. Oke, saya mulai dari reksadana. Reksadana itu kan tadi saya cerita cara gampangnya. 40 orang di sini ngumpulin uang, tunjuk satu orang pintar, kamu run kita punya uang, portfolio. Oke, nah orang ini setelah dia melakukan, dia merasa bahwa he's quite good in doing it. Saya cukup pintar melakukan ini. Saya mau nawarin jasa saya ke orang lain. Jadi, saya akan bikin sebuah prospektus. Prospektus itu artinya some sort of a proposal. Jadi, saya akan kasih ke orang, di luar 40 orang ini saya tawarin, saya itu professional fund manager. I propose to run your money for you. And this are the guidance. karena reksadana itu harus ada mandatnya supaya tidak nanti orang yang mengelolanya itu bertindak sembarangan. Jadi, makanya kalau kita bilang reksadana ada macam-macam. Kalau kita bilang reksadana saham, berarti di prospektusnya harusnya di situ dibilang bahwa saya hanya akan berinvestasi di instrumen saham. Jadi, prospektus itu menjelaskan itu. Makanya, kalau kamu dibilangin di media, kan dibilang reksadana pahami, nikmati. Pahami itu artinya kamu baca prospektusnya. Kamu baca prospektusnya, ini orang bank ini bilang ini masuknya ke saham. Coba saya minta prospektusnya, benar enggak? Pegangan kamu itu, bukan omongan orang banknya. Jadi, orang banknya ngomong apa? Kamu harus tetap lihat prospektus. Oh, di sini bilang, oke, 80% sampai 100% akan diinvestasikan ke saham. Di prospektusnya tulis itu, itu yang akan dilakukan. Kenapa? Karena orang yang ngelola ini dimonitor pihak ketiga. Namanya custody. Jadi, ada pihak ketiga yang monitor, dan make sure bahwa dia itu aktivitasnya harus faithfully ngikutin apa yang dibilang sama prospektus. Kalau dia melanggar, dia itu bisa disuspend. Cukup menjelaskan? Kedua adalah instrumen syariah. Instrumen syariah itu di Indonesia sebenarnya kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita sangat ketinggalan. Tapi, bukan berarti enggak ada. Kalau kamu bilang obligasi, ada obligasi syariah. Reksadana, reksadana syariah ada. Bahkan, kayak tahun ini ada reksadana syariah yang bisa berinvestasi di aset di luar negeri. Jadi, kalau misalnya ada yang tertarik untuk investasi di aset luar negeri, dia bisa beli dan yang diperbolehkan itu malah reksadana syariah. Kalau yang non-syariah, malah belum ada yang bisa fully invested di offshore seperti itu. So, the option is there. Setelah ikut sesi ini, saya dapat banyak informasi menarik terputar ekonomi, baik yang teoris maupun praktis. Contohnya, saya jadi lebih tahu sekarang instrumen investasi mana yang kira-kira terbaik sesuai dengan profil saya. Kemudian, apa saja yang bisa jadi faktor yang pengaruhi itu. Apakah emas atau property, property-nya jenis apa dan seterusnya. Itu saya dapat banyak di sini. setelah ikut sesi ini, saya jadi lebih yakin untuk berinvestasi. Setelah ikut sesi ini, sebenarnya saya dapat banyak informasi dan salah satunya itu betapa approachable dan gampang itu untuk cari informasi baru. Apalagi di dalam beberapa aspek yang sebenarnya kita biasa nggak terjun. Jadi, so, it's very easy. You just need to be proactive and go get it. But invest setelah ini? Yeah, of course, I think because I gain more information, it destroys the wall of fear and so I'm more comfortable with the decisions that I normally wouldn't be educated enough to do. Banyak orang tidak berani berinvestasi karena nggak ngerti. Sebenarnya, itu misperception. Kuncinya adalah ngerti kamu punya profil seperti apa, kemudian ask the right questions, ask a lot of questions, dan yang paling penting adalah coba, praktekkan. Dan, kalau kamu udah coba, eventually makin lama harusnya makin ngerti. Investment is not difficult. It's actually easy. So, right time to start is now.